Oke, nomor berikutnya masih menggunakan teks yang sama dengan nomor 9 ya. Misalkan X nya 4, oh ya berarti ini sudah fix 4 dan panjang tali adalah T sudah ditulis. Di mana T kurang dari 8 ya maksudnya T nya masih di dalam area ini ABCD ya. Kalau lebih dari 8 sudah sampai luar makanya harus ada disclaimer ini. Seekor kambing kedua ditempatkan di suatu titik Ki pada sisi BC. Berarti ada Ki di sini nih. Dengan B Ki 6, tadi B Ki semua berapa? AD itu 8, berarti 6 hampir sampai bawah ya. Ini 6, ini 2 gitu ya. Ya tadi ini 4 ya, kalau ini 4 berarti sisanya berapa tadi? Ini 20 kan, berarti di sini 16 ya. Nah di sini ditambatkan berarti nanti akan ada area makan kambing kedua yang merupakan juring lingkaran. Juring lingkaran dengan pusat di sini, titik Ki. Ini titik P pusat dari juring area makan kambing 1, juring area makan kambing 2. Oke, jadi 2 kambing. Peternak perlu meyakinkan tidak bertemu dan berebut rumput. Oh gitu. Kalau ini masih bagus, karena posisinya tuh ada area yang dimaksud dengan mereka tidak berebut rumput, tapi udah nggak bisa lagi, udah ngepas banget gitu. Yaitu kalau apa nih, jadi minimal, panjang tali ya, tidak boleh lebih dari berapa. Setuju nggak? Bikin supaya juring ini, juring ini harus beradu gitu ya. Juring ini sama juring ini harus beradu gitu. Tuh gitu. Beradu gitu. Supaya apa? Seluas mungkin masing-masing, tapi nggak rebutan rumput. Jadi juring ini sama juring ini seluas mungkin, tapi tidak overlap. Ya berarti baik tali 1 maupun tali 2, ya, diperpanjang supaya tepat mereka bertemu. Oke. Kira-kira kayak begini nggak gambarnya? Gitu. Oke. Jadi, ini, ini udah maksimal seluas mungkin daerah coklat, supaya mereka nggak ketemu. Tadi di sini 4, di sini 16 ya. Sudah kan dihitung tadi ini? Di sini 6. Berarti ini semua berapa? Akar dari 256 ditambah 36. Akar berapa tuh? Akar 292, ya. Akar 292 tuh jarak dari P ke Ki. Dimana jarak dari P ke Ki tuh merupakan penjumlahan dua jari-jari, karena dua garis yang bersinggungan. Oke. Nah, yang di sini T kan, kata soal? Kata soal. Berarti maksimum panjang tali kedua, ya. Panjang tali kedua, jadi dari Ki ke titik temu ini. Ini yang ditanya, supaya mereka nggak ketemu berapa? Ya, akar 292 dikurangin T dong. Jadi jawabannya yang A. Bisa semua? Yang ditanya soal ini ya. Yang kakak kasih tanda tanya. Dari titik singgung sini menuju titik Ki. Oke, 292 ini jarak dari P ke Ki, Pitagoras 16 dengan 6. 16 dengan 6. Bisa diikuti semua? Bisa. Mudah ya, asal teliti membaca soalnya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Tetap semangat.